Happy New Year! ada di New York, gak main-main, hari ini kita akan langsung terhubung dengan reporter VOE kita yang sudah ada di New York, ada Valdia. Kita akan cari tahu gimana ini keseruan, gimana spesialnya ketika tahun baru ada di New York. Langsung saja kita terhubung dengan rekan Valdia, sehari ini. Valdia! Selamat tahun baru Indonesia! Kami di Times Square New York sudah siap menuju malam pergantian tahun, tinggal 1 jam lagi waktu setempat. Sekarang saya berada di area Times Square dan di belakang saya di setup stage, BTS sedang tampil di tengah-tengah warga dan turis New York. Tidak mudah untuk sampai ke tengah-tengah area Times Square ini karena pengamanannya berlapis dan warga harus datang jauh sebelum pesta pergantian tahun dimulai. Saya ini mengantre sejak kurang lebih pukul 1 siang waktu setempat dan baru bisa sampai di tempat saya melaporkan ini pada pukul 5 sore. Karena antreannya itu panjangnya lebih dari 500 meter dan security checkpoint itu berlapis. Saya melewati 4 security checkpoint. Orang-orang yang datang ke sini tidak boleh membawa backpack, tidak boleh membawa kursi lipat meskipun mereka di sini berjam-jam begitu. Tidak boleh membawa payung walaupun tadi agak sedikit geribis dan juga tidak boleh membawa minuman beralkohol. Itu semua dilakukan demi menjaga keamanan jalannya pesta pergantian tahun di Times Square. Dan untuk artis-artis mancanegara yang tampil di malam pergantian tahun ini saat ini sekarang seperti yang tadi sampaikan sedang ada BTS. Dan tadi Alanis Morissette sudah tampil, LL Cool Jade juga sudah tampil. Kemudian ada juga Village People yang memeriahkan suasana dengan memimpin orang-orang di sini untuk berdansa YMCA yang terkenal dari grup mereka. Kemudian nanti di acara puncaknya adalah bola kristal yang tepat berada di belakang saya di atas building yang bernama One Time Square. Itu yang beratnya 5 ton dan dihiasi 2.600 kristal juga disinari 32.000 lampu LED itu akan diturunkan. Kemudian kembang api akan ditembakkan begitu di samping-samping gedung One Time Square itu. Dan 1,5 ton konfeti akan ditaburkan di Times Square. Kembali ke studio. Thank you Valdia laporannya seru banget. Di belakang saya tadi denger loh musiknya. Oh nanana, oh nanana, BTS perform. Wow, ini kalau misalnya BTS yang kemarin hadir di Taman Bungkul, Surabaya. Waduh ini gak kebayang deh mungkin manusianya membludak lebih dari yang di New York kayaknya ya. Oke, masih dari Times Square New York. Kalau tadi sudah ada rekan Valdia yang memberikan laporan, sekarang ada warga negara Indonesia yang memang lagi berlibur di sana dan lagi menikmati tahun baru. yang ada di New York saat ini. Spesial sekali, saat ini Angel akan melaporkan bagaimana kemeriahan tahun baru di New York. Oke, namanya siapa? Angel. Angel, nama lengkapnya? Angelina. Kendrick Tan. Kendrick Tan. Angelina? Jeyo. Jeyo. Oke, ini asalnya dari mana? Dari Jakarta. Kegiliburan. Kemudian udah niat untuk merayakan tahun baru di Times Square? Ya kita sampe sebenernya buk hotel deket-deket sini, cuman kita kesihangan tadi ya Akhirnya kita mesti move ke 52nd Street ini gitu Kita bener udah buk di 43th Street Hotel kita Hmm, gimana tadi kesannya mengantri untuk masuk ke Times Square? Gila banget deh dempet-dempet, tadi kayak pertama kali seumur hidup pertama kali sih dempet-dempetan Ampe kayak ke bawah arus gitu ya jalannya ya gitu Apa sih yang diharapkan dari perayaan tahun baru di Times Square? Apa ya, kita penasaran gitu ya Penasaran, mau dapet ambience yang berbeda lah dari sejajar apa Katanya kan kalau boldrop itu kan kayak di dunia paling meriah gitu ya What New Year's countdown-nya ya gitu Jadi ya kita cobalah penasaran Coba-coba penasaran Oke deh Terus Sofar gimana? Sesuai dengan ekspektasi apa enggak Sofar? Masih belum tahu Masih belum tahu nih, sekarang kita Tapi memang kelihatan rame banget ya, sampai ujung-ujung ya Iya Untuk perjuangan ini sampai sini Kita lagi bingung nih masih ada berapa nih? 4,5 jam ya? 5,5 jam Jadi gak masih bingung sih kita masih mau nunggu apa enggak Oke, terima kasih ya Angel, thank you so much Ini laporan untuk warga masyarakat Surabaya begitu ya Kemeriahan yang ada di Times Square New York, Amerika Nah untuk ada semuanya kita masih di special edition Di tahun baru ini kita akan terhubung dengan New York lagi Kita akan tahu keseruannya seperti apa Bahkan kita nanti mungkin akan bisa tahu bagaimana sih Kalau kemarin kan kita ngelihat kembang api yang ada di Surabaya Nah kalau di New York ketika sudah peng jam 12 Apa yang akan terjadi? Jangan kemana-mana tetap bersama saya hanya di SBOTV Terima kasih